Mungkin ada beberapa atau ada sebagian dari kamu yang berasa, yang berpikir bahwa Bagaimana sih cara orang yang bekerja di kapal pusiar potong rambut? Siapa yang potong dan dimana dipotong? Apakah ada barbershop di kapal pusiar? Atau seperti apa? Saya akan bawa kamu semuanya, let's go! 3, 12, 4, 6, itu nomor kabinnya Karena teman saya yang potong rambut, kabinnya disitu Hai guys, beginilah penampakan rambut kusu telah dipangkas Di kapal pusiar ini sendiri ada banyak sekali kru member yang menjadikan pangkas rambut menjadi side duty Menjadi kerjaan sampingan untuk mendapatkan cuan Anggap saya kerja di kasino dan saya bekerja 10 jam dalam 1 hari Nah, potong rambut harus di luar dari jam kerja saya Nah, ketika fotografer di kapal pusiar, kamu bisa mendapatkan uang sebesar 3.000-4.000 USD Kurang lebih seperti itu bisa mencapai sekitar 50-60 juta rupiah But anyway, apapun itu, sepertinya ini baru pertama kali kalian melihat saya pakai civilian Atau tanpa uniform sama sekali Apapun itu pakaiannya, salam satu jangkar